Intro Dilansir dari Tribun hari ini Minggu 28 Oktober tepat 90 tahun Setelah ikrar sumpah pemuda dibacakan Indonesia Raya akan kembali berkumandang Bukan di gedung Aus Java Bioskop Tapi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pasalnya timnas U19 akan berlagam lawan Jepang U19 Di babak perempat final Piala Asia U19 Mirip dengan Kongres Pemuda II 23 pemuda yang jadi penggawat timnas Juga berasal dari berbagai daerah Mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi Hingga dari ujung timur Papua Sebut saja Egi Maulana Fikri Yang berasal dari Medan Sumatera Udala Sahrian Abimanyu asal Banyumas Jawa Tengah Lalu ada Todd Rivaldo Fere Yang merupakan pemuda asli Jayapura Papua Walau berbeda asal suku, klub, maupun agama Para pemuda yang menjadi penggawat timnas U19 ini Punya tujuan yang sama Menang dan membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia U20 Di Polandia Mei sampai Juni 2019 mendatang Pelatih timnas Indra Syafri menyebut Memaknai sumpah pemuda bisa dengan bersatu dan menorehkan prestasi untuk Indonesia Menurut dia, pemuda Indonesia termasuk timnas U19 Harus berjuang bersama-sama untuk prestasi itu Satu visi, sama, berjuang Jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C Bersumpah kita sekarang Katanya kepada kumparan di Hotel Sultan Jakarta Sabtu 27 Oktober Dalam momentum 90 tahun sumpah pemuda ini Indra pun mengajak semua kalangan untuk tidak saling sindir Dan menyalahkan atas prestasi sepak bola nasional Tapi harus sama-sama berkomitmen Demi sepak bola Indonesia yang lebih maju Ini sumpah pelatih sepak bola yang mirip dengan sumpah pemuda Bersumpah kita dalam sepak bola Bahwa kita ingin maju Ucapnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya!